Intro Halo Mas Yuda, berbicara mengenai profesi chef atau koki Yang biasa kita tahu kan, chef atau koki itu biasanya berada di belakang layar Tapi sekarang, trennya juga berada di depan layar Benar Tanggapannya bagaimana? Jadi sebenarnya, yang disebut koki di TV dan koki di industri itu berbeda-beda Emang ada dua jenis chef, jadi nggak bisa disatukan semuanya Mereka jagonya masing-masing Belum tentu yang di TV bisa masak beneran Dan belum tentu yang di industri bisa ngomong di depan kamera Jadi memang industrinya berbeda Tapi untungnya, saya itu termasuk salah satu yang sebenarnya saya mulai dari industri dulu Karena saya sekolah perhotelan dan pariwisata Lalu nyangkut di TV Oke, dan muncul sekarang istilah itu celebrity chef Dimana kesannya nih, ketika menjadi celebrity chef ini, penampilan juga menjadi penting Tapi kalau kita bandingkan, pentingan mana nih kalau begitu? Penampilannya atau justru kualitas dari makanannya? Benar, itu pertanyaan yang bagus banget sebenarnya Jadi zaman sekarang itu orang-orang percaya dengan apapun yang ada di TV sebenarnya Mau nggak bisa masak, nggak bisa masak Yang penting dia punya channel YouTube atau dia punya cooking show Dibilangnya, wah dia profesional sekali Sebenarnya, kalau di luar negeri itu Celebrity chef itu benar-benar adalah orang yang bekerja di industri masak Seperti misalkan Jamie Oliver atau nggak Gordon Ramsey Dan mereka punya basic untuk masak Jadi sebelum ngajarin ke orang, mereka udah tahu teknik memasak yang benar itu gimana Tapi yang sangat disayangkan, zaman sekarang Semua orang yang baru belajar telur ceplok di rumah Direkam, tiba-tiba, wah ini chef ini Itu salah kaplahnya Cuman, in the end, ujung-ujungnya adalah orang akan mengikuti orang yang mengajarkan hal-hal yang berkualitas Pastinya gitu Jadi memang mau celebrity chef atau industri, mereka punya tugasnya masing-masing Nggak bisa semuanya Nggak bisa satu orang bisa semuanya sih sebenarnya Oke, dengan kesan yang ada seperti itu Merasa terganggu nggak kalau juga masih udah disebut sebagai celebrity chef? Aku nggak suka disebut title celebrity chef Aku cuma selalu bilang kalau di acara TV atau di undangan Kan pasti disebutnya chef aja karena memang saya udah belajar mahal-mahal loh Saya belajarnya nggak di sini, di luar negeri Dengan pengalaman yang sangat panjang Waktu yang sangat panjang Jadi aku pengennya dipanggilnya chef Cuman ada orang yang banyak adek-adek yang langsung bertanya ke saya, follower saya Kak, gimana sih caranya jadi celebrity chef? Memang mereka maunya itu adalah exposure-nya Sebenarnya dibalik semua exposure itu adalah kerja keras, disiplin, bersihin, gosok, bersihin dapur dan lain-lain Mereka nggak ngeliat itu Jadinya kalau menurut saya, jangan panggil saya celebrity chef, panggil chef aja Oke, berarti dengan kata lain sebenarnya kalau Mas Yuda nih, dari perspektif Mas Yuda lebih memprioritaskan kualitas dari makanannya ya? Betul pastinya, in the end orang-orang akan mengikuti seseorang yang jago masaknya dan membuat masakan yang sulit menjadi yang simple, itu rahasianya sebenarnya Oke, kalau ternyata memang kualitas makanan adalah prioritas dari Mas Yuda Tapi apa yang memotivasi Mas Yuda akhirnya untuk juga mau tampil di depan layar? Sebenarnya ada satu kejenuhan, jadi waktu aku di Melbourne race, aku tuh masak di hotel yang meng-cater untuk 30 ribuan orang Jadi kayak banquet hall disebutannya, jadi aku masak kayak untuk kawinan dan lain-lain Itu fisikku benar-benar dikuras habis, aku hidup di Melbourne tapi aku tidak pernah jalan-jalan di Melbourne Karena aku kerja setiap hari, kalau chef kan itu kerjanya nggak pernah berhenti ya, weekend pun kerja, public holiday pun kerja Jadi aku merasakan satu momen dimana aku kayaknya nggak cocok di dunia ini karena kehidupanku hilang gitu Kehidupan sosial aku nggak punya, aku bosen dan fisik juga capek banget Nah terusnya aku pulang ke Indonesia, aku bilang ke orangtuaku kayak, Pak aku nggak mau masak lagi gitu Akhirnya sampai ke Jakarta aku mencoba sesuatu yang baru, kayak berhubungan dengan makanan tapi tidak di dapur Seperti menulis majalah, terus juga ada food stylist dan juga akhirnya menjadi food photographer untuk beberapa waktu Dan akhirnya dari situ ternyata orang-orang tuh suka, ada yang ngebaca resep aku di majalah, ada yang menyapa aku di jalan Padahal zaman dulu foto di majalah tuh kecil sekali gitu, tidak seperti ekspresur di TV ataupun di Youtube Ternyata dunia makanan tuh sangat luas, kamu bisa mengerjakan apapun, bisa catering, tidak selalunya harus di TV, tidak selalunya harus di dapur gitu Oke, jadi kalau mendengar cerita Mas Hidde tadi, sebenarnya ada banyak ya role-role yang bisa dikerjakan dalam industri kuliner Dengan semakin berkembangnya industri kuliner tersebut, berarti dampak positifnya apa nih? Dampak positifnya yang pasti banyak kerjaan buat saya Enggak lah Banyak peluang sebenarnya Banyak peluang sebenarnya Makanan itu adalah industri yang tidak pernah akan mati, selama, kalau kata Om Bob Sadino, ini bahasanya agak kasar Selama pantat orang masih bolok, orang akan selalu makan Jadi industri makanan itu tidak pernah akan mati, selalu ada Dan juga jangan pernah menyerah, kalau misalnya kamu punya restoran, atau punya usaha, terus tiba-tiba kok nggak laku ya dagangan gue ya Mungkin memang industri makanan itu berubah-ubah, berevolusi, yang tadinya Rainbow Cupcake, yang tadinya misalkan apa ya, jajanan-jaman dulu frozen yogurt, sekarang berubah menjadi sesuatu yang baru seperti Boba dan lain-lain Jadi memang kalau makanan itu harus update dan harus ngikutin trendnya, supaya terus berjalan gitu Dan tadi kan kita berbicara mengenai role ketika menjadi seorang koki atau chef gitu ya, dengan memasak Dan kalau misalnya cara kita mengapresiasi makanan, kalau sebagai koki itu seperti apa sih? Apresiasi makanan pastinya saya rela bayar mahal untuk makan, itu apresiasi nomor satu Orang berani rela bayar makan, kalau di Indonesia mungkin tidak ada yang disebutnya fine dining, kalau di luar negeri, di Eropa, di Amerika itu ada fine dining dimana mereka diberikan award seperti Michelin atau World 50 Best Orang rela bayar 10 juta untuk makan gitu, karena mungkin bukan makanannya yang simple, tapi adalah dibalik makanannya itu adalah skill chefnya, bahan-bahannya yang berkualitas dan lain-lain Itu salah satu apresiasi untuk industri kuliner, dan jangan juga, banyak nih orang Indo yang kayak misalkan temannya Rizka punya usaha kue, terus Rizka kayak eh bagi gue diskon dong gitu Oh iya bener Atau enggak, gue barter dengan exposure, kasihan kan dibalik dapur itu bukan satu orang yang masak, ada bibinya, ada petungan bersih-bersih, dan juga saya selalu bayar full Karena saya tahu beratnya kerja di dapur, dan juga waktu yang terbang untuk membuat suatu masakan itu banyak sekali Oke, sekarang kita ke kuliner lokal nih ya Boleh Kira-kira kalau kita berbicara mengenai kuliner Indonesia, ini dikenalnya seperti apa ya Indonesia ini? Waduh, Indonesia itu, jadi kan saya jalan-jalan juga sebagai kuliner diplomat Kalau kuliner diplomat itu adalah orang yang merepresentasikan masakan Indonesia di luar negeri Jadi saya sering diundang sama pemerintah, sama pihak swasta untuk melakukan cooking demo, atau enggak masakin dubes-dubes di luar negeri Nah, setiap saya masak masakan Indonesia, tidak pernah ada yang komplain Dan rasanya itu selalu diterima, mau pedes, mau enggak, mau banyak santemnya, mau jeruan gitu Jadi semuanya itu pasti diterima karena masakan Indonesia itu belum terkenal, dan rasanya itu sangat berbeda Jadi, setiap orang yang nyicipin kalau bule atau apa, kayak, oh beda banget ya, saya belum pernah coba gitu Apalagi kayak, yang terakhir itu saya ke India, saya masak rawon, jadi di India itu tidak ada yang namanya telur asin Jadi dia sangat melihat telur, kok warnanya biru, cuman kalau kita makan telur asin masih sedikit-sedikit ya Iya, bener Sampai akhirnya dia nyolong, ada beberapa yang nyolong telur asin untuk bawa pulang Padahal datang aja langsung ke Indonesia ya, banyak banget gitu Tapi kalau makanan favoritnya Masida Padang Padang ya Apalagi yang di Cipete, itu udah saya suka banget Selamat dulu, saya juga suka banget Makanan Padang Makanan Padang itu nggak pernah ada yang sama Oke Ini tadi kan sebut cerita juga nih, tentang kisahnya meniti karir waktu menjadi chef di Australia ya Kita akan bahas lagi ya, nanti saya jeda, tetaplah bersama kami Sampai jumpa 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 Sampai jumpa